Halo bapak ibu semua disini posisi saya login sebagai seorang reviewer lalu bagaimana caranya kita melakukan review di OJS 3 itu nah pertama-tama kita tentu saja login ya kemudian untuk bagian tugas bisa kita temukan di bagian test nah disini ada naskah-naskah yang harus kita tangani misalnya salah satunya adalah yang ini coba silahkan bisa di klik saja di bagian review setelah kita klik nanti akan muncul halaman semacam ini kemudian ini adalah judul dari naskah yang harus kita review kemudian abstractnya juga apabila kita ingin melihat detail dari submissionnya bisa di klik view all submissions detail nah nanti ini tanggal-tanggalnya juga nyampai kepada kita sebagai review sebagai review maksudnya apabila kita menerima dan kita bersedia untuk mereview naskah ini maka tinggal di klik accept review and continue to step 2 apabila kita menolak misalnya oh ini naskahnya tidak sesuai dengan keilman kita maka kita bisa menolak dengan cara mengklik decline review request misalnya disini saya menerima kemudian kita klik accept review nah setelah itu kemudian kita klik juga continue to step 3 nah di bagian atas disini ada file-file yang harus kita review ya bisa di klik dulu misalnya ini bisa kita download oleh karena jurnal ini menerapkan sistem double blind maka jangan lupa saat mereview juga kita harus menutupi identitas kita salah satunya dengan menutup nama user di microsoft web kita nah caranya adalah dengan caranya dengan masuk ke buka dulu microsoft webnya kemudian di klik ke bagian file kemudian masuk ke option nah disini username nya jangan sampai nama kita misalnya kita klik ketik user 1 begitu nah inisial nya juga ya user sajalah begitu ya apabila sudah kita tinggal oke kan nah yang kedua kemudian makanya setelah mengganti itu kita buka naskah yang harus kita review itu yang sudah kita download langkah selanjutnya silahkan naskahnya kita review ya kita baca sesuai-sesuaikan misalnya oh ini judulnya terlalu luas dan sebagainya tablo kemudian klik kanan kemudian ditambahkan new comment nah di bagian new comment ini karena kita tadi sudah mengubah user id pada microsoft web kita maka nanti ini tidak akan meninggalkan identitas kita misalnya kita tambahkan judul kurang menarik atau misalnya kurang spesifik atau bagaimana sesuai dengan pembacaan kita terhadap naskah tersebut nah nanti ini silahkan dilanjutkan sampai naskahnya selesai jangan lupa di save kemudian kita masuk lagi ke bagian ke ojs nya nah di bagian bawah disini apabila disini ya untuk review dan sebagainya bisa kita tambahkan misalnya disini naskah tersebut layak publikasi apabila atau misalnya dengan perbaikan dan seterusnya nanti ini bisa kita masukkan sesuai hasil review kita kemudian nah di bagian bawah disini ada yang namanya upload disini tadi kan kita sudah mereview sebuah naskah nah nanti kita tinggal unggah disini caranya silahkan di klik bagian upload file kemudian disini kalau seandainya kita posisinya ada yang sebagai author ada yang sebagai section editor sebagai reviewer nanti dipilih disini kita akan mengunggah ini sebagai apa sih gitu ya sebagai section editor atau sebagai reviewer misalnya disini kita klik sebagai reviewer nah kemudian kita unggah lagi naskah yang sudah kita hasil review kita yang sudah kita save tadi misalnya yang ini kemudian kita klik open biarkan terunggah dulu nah setelah muncul continue continue kemudian apabila ingin mengganti namanya tinggal klik edit apabila tidak ya sudah saja dan klik continue kemudian yang terakhir kita klik complete langkah lain yang harus kita perhatikan adalah recommendation atau rekomendasi dari naskah tersebut silahkan di klik ke bawahnya nah apakah kita merekomendasikan naskah tersebut langsung diterima ataukah membutuhkan revisi kalau seandainya perbaikannya minor maka kita pilih yang revision required apabila perbaikannya sangat berat major kita pilih yang submit for review atau misalnya naskah ini sama sekali tidak cocok dengan skop jurnal ini maka bisa kita rekomendasikan untuk resubmit ke jurnal yang lain apabila misalnya ditolak ya ditolak nah nanti bisa kita pilih salah satu misalnya disini saya merekomendasikan naskah ini tetap diterima tetapi dengan beberapa perbaikan maka tinggal di klik revision required kemudian submit review nah disini ada kotak dialog untuk memastikan tinggal di klik saja ok ok nah ini berarti sampai disini tugas seorang reviewer itu sudah selesai apabila disini sudah sampai pada completion demikian selamat mencoba terima kasih selamat mencoba